Power Supply merupakan sumber tenaga yang mengisi semua komponen elektronik yang ada di dalam komputer Power Supply juga bertanggung jawab penuh agar semua komponen berjalan normal dan lancar FSP Hexa Plus merupakan salah satu Power Supply yang cukup bagus digunakan sebagai sumber tenaga untuk komputer Anda di rumah Dan di video ini saya akan melakukan unboxing dan sedikit mereview tentang Power Supply ini Sebelumnya saya menggunakan Power Supply murah Namun pada akhirnya saya kecewa karena banyak komponen seperti harddisk dan RAM yang cepat rusak Hal ini mungkin saja karena Power Supply yang sebelumnya saya gunakan belum berstandar efisiensi Pure 80 Plus FSP Hexa Plus yang saya beli ini mempunyai daya maksimal 500W Varian lain produk Hexa dengan daya di atas 500W juga ada di pasaran Pertama saya akan melakukan unboxing dan melihat apa saja kelengkapan yang ada di dalam kardus Power Supply Hexa ini Yang pertama adalah nota pembelian Kertas apa ya ini? Hmm bingung Dan yang terpenting sebuah kertas yang menunjukkan jika Power Supply ini telah lulus uji efisiensi 80 Plus Dan untuk kertas-kertas yang lain ini hanya buku tentang spesifikasi panduan dan lain-lain Wow ternyata Power Supply ini sudah disertai akan 4 buah baut guys Oke saya akan singgirkan dulu kertas-ketas ini Satu hal yang saya sukai di Power Supply ini adalah kabel Power Listrik yang lebih panjang dibandingkan dengan kabel Power Supply standar pada biasanya Saya akan langsung angkat Power Supply ini Dan ternyata brandnya cukup mantap dan menjanjikan untuk Power Supply dengan harga di atas 500.000an Untuk kipasnya Power Supply ini menggunakan kipas yang cukup besar Di bagian kabel telah dilapisi seperti jaring-jaring kecil yang membuat manajemen kabel akan sedikit lebih ringkas Untuk material pembalut Power Supply Hexa Plus 500W yang saya beli ini menggunakan besi berwarna hitam Cukup kokoh dan memberikan kesan tidak murahan Maaf ya teman-teman kameranya cuma pakai handphone jadi ya kurang fokus dan jelas Di bagian samping kanan dan kiri ada stiker yang bertuliskan FSP Hexa Plus Sehingga saat dipasang di casing transparan stiker ini akan terlihat dan memberi kesan tersendiri Oke terakhir yang tak kalah penting saya akan menunjukkan bagian-bagian konektor yang ada di Power Supply ini Percuma dong beli Power Supply mahal kalau konekternya tidak lengkap Benar tidak teman-teman? Konektor yang pertama adalah konektor 20 plus 4 pin atau bisa digambungkan menjadi 24 pin yang bisa disahubungkan dengan motherboard ATX Konektor ini juga bisa digunakan untuk EXP GDC eksternal GPU Konektor yang kedua adalah dua buah konektor 6 plus 2 pin atau jika digabungkan bisa menjadi konektor 8 pin Dengan adanya dua buah konektor ini, Power Supply ini bisa disambungkan dengan dua buah kartu grafis VGA Atau VGA card yang mendukung power high overclocking Keuntungan lain dari konektor ini yaitu bisa disambungkan dengan kartu grafis dengan input power 6 pin atau 8 pin Konektor yang ketiga adalah dua buah konektor 4 pin atau jika digabungkan bisa menjadi konektor 8 pin yang bisa disambungkan dengan motherboard EPS Atau 4 pin lainnya yang bisa disambungkan ke motherboard P4 Konektor yang selanjutnya adalah kabel yang dilengkapi dengan dua buah serial ATA Dua buah pin Molex dan satu buah konektor untuk disambungkan dengan floppy drive Dan untuk kabel yang terakhir, hanya ada tiga buah konektor serial ATA yang disambungkan dengan serial SATA Dengan fitur efisiensi 80 plus dan konektor yang cukup lengkap, Power Supply ini cukup layak untuk dibeli Oke, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe-nya ya teman-teman Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya